Pihak PT. PLN Bersero angkat bicara terkait peristiwa yang menyebabkan seorang bocah terangkat kabel sutet setinggi 15 meter di Tangerang. Hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis Jumat 17 April 2020. PLN juga meminta partisipasi dari masyarakat agar peristiwa ini tak terulang. PT. PLN Bersero meminta maaf atas insiden yang menipas seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui, bocah tersebut sempat bergelayut di kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet setinggi 15 meter. Hal tersebut disampaikan oleh manajer PLN Unit Pelayanan Pusat Rizki Aftarianto melalui keterangan tertulisnya Jumat 17 April 2020. Dikutip dari kompas.com, Rizki mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat pada tiap pelaksanaan proyek. Rizki juga meminta kepada masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak kecil untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak berada di lokasi proyek. Hal ini untuk menghindari peristiwa serupa terulang kembali. Sebelumnya diberitakan seorang anak perempuan bergelayut di kabel sutet di Kecamatan Curug, Tangerang, Kamis 19 April 2020. Peristiwa ini pun sempat viral di media sosial. Beruntung, bocah perempuan tersebut dapat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!